Seperti ikan asin, ditaruh garam menjadi ikan asin. Kita enggak seperti itu, tapi justru kita yang jadi garamnya, yang tadi makanan rusak seperti Pak Timotius Arifin sampaikan, menjadi tidak rusak. Sebenarnya kehadiran kita seperti itu. Bukan justru troublemaker, Bapak Ibu. Justru membuat solusi bagi orang lain. Kehidupan kita seperti garam, Bapak Ibu. Jangan menjadi perusak. Ya kan? Salah satu yang disampaikan Pak Timotius Arifin, bahwa tetapi hendaklah kamu ramah seorang yang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Bapak Ibu, kalau kehidupan kita tidak menjadi garam bagi orang lain, maka kita akan digarami, Bapak Ibu. Pilih mana? Mau menjadi garam atau kita digarami orang lain? Menjadi garam, amin? Kalau ada persoalan, kita menjadi solusi, Bapak Ibu. Bukan menambah masalah. Udah ada berapa ratus ribu, jadi berapa ribu lagi harusnya. Ya kan? Jangan mudah masalah, dibuat lagi masalah, Bapak Ibu. Tuhan perintahkan itu menjadi terang. Ya kan? Tetapi kita harus garam dulu, Bapak Ibu. Antara garam dan terang itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Dan saya dapat pernyataan itu bahwa garam itu tidak merusak, Bapak Ibu. Justru garam itu memperbaiki. Artinya apa, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita? Jadi katakan garam itu di sini, arti terang itu sudah di sini, Bapak Ibu. Ya kan? Tata pujantik, biarlah orang menyala-nyala dan lain-lain Tuhan. Lalu kita akan melihat, Bapak Ibu, ada tiga penyebab dalam kehidupan kita, kehilangan rasa itu. Di sini katakan tawar hati, Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu tawar hati? Atau Bapak Ibu pengen mendapatkan sesuatu, tapi hal itu tak kunjung didapatkan. Israel, Musa mengutus 12 pengintai, mungkin sudah sampaikan peringgung lalu. Sepuluh datang membuat kabar yang mungkin melemahkan orang-orang Israel. Mereka orang besar, mereka orang enak, orang sasa, kata-kata-kata. Tapi tidak hanya Caleb dan Yusuf yang memberikan pernyataan, memang seperti itu, tapi Tuhan berserta kita. Bapak Ibu tawar hati itu kita diperhadapkan dengan persoalan di dalam kehidupan kita. Apakah kita mampu tawar hati, Bapak Ibu? Ya kan, kalau garam tadi dikatakan kalau enggak asin ya tawar ya kan. Istilah-istilah gambaran Bapak Ibu. Kata dibuang dan ginjak orang itu hal yang enggak enak Bapak Ibu. Garam, kalau Bapak Ibu sudah tidak asin lagi, mau dikasih garam enggak bisa Bapak Ibu. Enggak enak rasanya. Coba garam yang sudah tidak bermanfaat lagi Bapak Ibu, yang asinnya sudah hilang. Lalu Bapak Ibu kasih asin lagi, enggak bisa Bapak Ibu. Menteri sekali-kata-kata, jika garam itu ditawar dengan apakah hadiah asin, sudah enggak ada lagi Bapak Ibu. Sama halnya dalam kehidupan kita, kalau Bapak Ibu sudah tidak hidup sesuai dengan kehendak, Tuhan enggak ada gunanya lagi Bapak Ibu. Mungkin jabatan Ibu masih bisa tetap enggak berubah. Mungkin sebagai pendeta, atau sebagai apapun itu. Ingat kisahnya Saul? Ketika Tuhan sudah undur dari kehidupannya, dia enggak merasa, sudah enggak ada gunanya lagi. Bahaya Bapak Ibu. Ketika kita enggak bisa mempengaruhi orang lain, maka itu bahaya sekali dalam kehidupan kita. Kata tawar ini Bapak Ibu, enggak enak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang suka masak, kalau ada tawar, mau dikasih garam enggak enak, dikasih masako sudah enggak enak karena tawar. Enggak enak rasanya Bapak Ibu. Baculi orang yang suka makan ikan tawar, mungkin beda rasanya. Yang kedua Bapak Ibu, penyebab ke orang yang merasa asin dalam kehidupannya, yaitu kebiasaan kita menjadi sebuah rutinitas Bapak Ibu. Kita setiap hari minggu beribadah Bapak Ibu. Tapi apakah kita memiliki passion di dalam kita beribadah? Apakah ibadah kita sebagai rutinitas setiap hari minggu? Bapak Ibu saya sekarang posisi sekarang ini, bebas Bapak Ibu. Apakah saya mau ibadah di Majelengka, di mana saya sudah bebas Bapak Ibu. Selain beribadah, saya juga bahas, saya bisa di monitoring gereja, keberadaan gereja. Tapi saya berusaha untuk memposisikan, saya ada di sini Bapak Ibu, beribadah di tempat ini. Peceri gak tahu ke depannya lagi, saya gak mau berjanji hal yang tiba saya pegang Bapak Ibu. Bahayanya di dalam kehidupan kita, kita melakukan satu hal hanya karena rutinitas Bapak Ibu. Gak ada passion di dalamnya. Seperti hal yang orang jumpa dengan kasihnya, ada gairah. Kita setiap hari bertemu dengan orang lain. Sebagai contoh saya dan istri, cuma satu minggu kita bertemu. Setiap hari bertemu dengan orang lain di sektor sana. Tapi gak ada gairah seperti kita bertemu dengan seorang yang kita sayang Bapak Ibu. Ada bedanya Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu yang setiap hari bersama. Jangan gairah itu hilang. Passionnya itu hilang. Usia boleh bertambah. Tetapi passionnya kita dengan Tuhan, dengan pasangan kita itu gak boleh berubah Bapak Ibu. Segala satu akan berubah, tapi hati kita dengan Tuhan gak boleh berubah. Apapun itu persoalannya. Kekasih kita orang kita yang memiliki perubahan dalam bentuk apapun. Perubahan dalam segi apapun. Tapi kalau gairah kita setengah pasangan kita, seperti gairah kita dengan Tuhan, maka tidak satu pun yang bisa menarik Bapak Ibu. Ini berhubungan dengan godaan. Tiap hari kita hadapi Bapak Ibu. Setiap hari antaranya saya diperhadapkan dengan godaan Bapak Ibu. Apakah kita menang? Apakah kita digarami? Atau suruh kita yang menggarami sesuatu. Ketika kita makan di api di lantai dua ketiga berada itu, anak muda pacaran Bapak Ibu. Si cowoknya mendukai ke pacarnya. Ya kan? Yang cowoknya pakai jilbab gitu kan. Saya gak menggunakan agama tentu, tapi rasanya Bapak Ibu. Terus kami di Bandung jalan-jalan ke mall, waduh di cowoknya ke cowoknya pelukan kayak gitu-gitu. Bukan lagi gaya Alkitab atau gaya Alkitab suci lain yang dipakai. Sudah dunia yang mempengaruhi seseorang. Itu berhubungan apakah kita mempengaruhi atau justru dunia mempengaruhi kita. Bapak Ibu kalau Matius pasal 4, kisah Yesus dicobai di Padanggurun, yang pertama berhubungan dengan makanan, kubalah roti, ebatu menjadi roti. Yesus menang, Adam dan Hawa jatuh soal makan, pengetahuan baik dan yang jahat. Yang kedua, Ibu menitakan Yesus untuk jatuhkan diri dari baik Allah, bumbu ala yang pentinggi. Tapi Yesus juga berkata dengan firman. Dan yang ketiga, Ibu menyerahkan semua keuasaan dunia kepada Yesus, Yesus menolak semuanya itu. Bapak Ibu, yang kedua, yang ketiga, bukankah itu yang kita kejar hari-hari ini? Bukankah semua itu yang dicari-cari orang, dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal? Tuhan. Bayangin Bapak Ibu, Yesus sebagai pribadi Allah ditawari hal demikian. Apalagi saya dan Bapak Ibu, yang murni 100% manusia, tidak ada yang lain. Kita ini manusia 100%. Apakah kita menang? Gairah kita dengan Tuhan, Bapak Ibu bisa-bisah hilang dengan godaan Bapak Ibu. Ya kan? Dunia menawarkan hal-hal yang menarik Bapak Ibu. Dan yang ketiga Bapak Ibu, keterpisahan dalam komunitas Tuhan. Nah ini sangat penting Bapak Ibu. Saya katakan bahwa gereja buka hanya hari Minggu. Bukan itu fakta Bapak Ibu. Senin sampai Sabtu, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Tidak ada Pak Pandita Hendrik ngecek Bapak Ibu, bagaimana hubungan dengan Tuhan, misalkan pribadi lupas-pribadi tiap hari, tidak mungkin Bapak Ibu punya tugas tersendiri. Nah bagaimana kita membina hubungan kita dengan Tuhan? Itu tidak mudah Bapak Ibu. Karena dunia lebih menawarkan hal-hal yang menyenangkan. Komunitas Tuhan Bapak Ibu, saya sampai kemarin di pengajian MUI di Ranjikulon di Majalengka, sampai saya ikut Bapak Ibu. Bukan pengajiannya, memang saya tidak tahu bahasa Sunda, dan saya cuma hadir. Bapak Ibu duduk di kursi, mereka duduk di tempat-tempat yang tidak ada bagus tempatnya. Panas Bapak Ibu, Majalengka panas, sudah gini mereka terus. Siang-siang bolong Bapak Ibu, tidak pakai AC Bapak Ibu. Adakah hati ini di kita sekarang? Ternyata adakah? Waduh Bapak Ibu, saya melihat hal demikian, buat saya malu Bapak Ibu. Kita beribadah pasti tempat yang nyaman Bapak Ibu. Bayangin kalau Pak Gembala cuman kasih karpet di sini, apakah Bapak Ibu mau datang beribadah di tempat ini? Bahkan tempat yang rayok sekalipun Bapak Ibu. Itu menunjukkan datang gairahnya itu. Mereka berkumpul. Itu setiap bulan sekali Bapak Ibu. Di kasus kandal ada 10-10 desa. Dari bulan Januari mungkin bulan 10 balik lagi. Setiap bulan sekali mereka ngadakan. Dan siang gak begitu kenal dengan yang penceramannya. Tetapi beberapa kali dia nyebutin nama saya. Bapak Ibu, ini hal yang saya katakan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bergaram bagi orang lain. Bagaimana sebenarnya yang gak ada kaitan dengan moderasi beragama disampaikan oleh penceramannya. Karena memang ada orang Kristen yang hadir di sana. Supaya secara mereka berhenti tentang agama saja. Terus yang kedua, kita pernah ke mana Lapas Majalengka Bapak Ibu. Kita gak usah ngomong menjadi berkat bagi orang lain yang seperti itu. Buat teman-teman kita seperti itu. Kita gak pernah mengkunjungi Bapak Ibu. Saya juga menyadari selama saya sebelumnya saya juga pernah mengkunjungi ke Lapas. Ini Bapak Ibu. Saya diingat kembali bahwa hidupnya berkat, ini kan menjadi berkat Bapak Ibu. Garam itu menggarami orang lain. Misalnya hati roninya itu menjadi berkat bagi orang lain. Gak mudah Bapak Ibu. Jangan pernah menjauhi komunitas. Itu penting Bapak Ibu. Lalu kita akan melihat supaya apa di dalam kehidupan kita tidak menjadi tawar Bapak Ibu. Stage selanjutnya. Yang pertama, hidup dalam keintiman bersama Tuhan. Kembali lagi hubungan kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Ini kembali lagi hubungan kita dengan Tuhan. Gairah kita berjumpa dengan Tuhan Bapak Ibu. Yang kedua, gairah kita berjumpa dengan umat sekitar kita. Bapak Ibu, gairah ini penting sekali ya. Gairah kita itu penting sekali. Sama hal kita bekerja. Oh ini rutin kita jam sekian, jam sekian, jam sekian. Sehingga sebenarnya harus kita kerjakan menjadi tertunda Bapak Ibu. Kita gak tahu pergerakan Tuhan seperti apa sekarang ini dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya ada gereja Tuhan. Amin. Kita ada gereja Tuhan. Tidak tugas pendeta yang memberitakan Injil Bapak Ibu. Jujur Bapak Ibu, kalau Anda pengen jadi orang besar, carelah kepada orang lain. Gak ada yang lain Bapak Ibu. Kita lihat hari-hari kampanye, soal apa Bapak Ibu? Ini soal kepedulian memberikan sebabu kepada orang lain. Ya kan? Dunia ini, ketika Anda care yang lain, maka dunia akan melihat saudara. Kalau kita gak punya bentuk pendulian, susah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca baik-baik Alkitab, maka Alkitab sendiri sedikit sekali Yesus berada di baik Allah Bapak Ibu. Ketika di baik Allah hanya berdebat dengan orang parisi Bapak Ibu. Dia pergi ke semur, ketemu orang yang sudah lima, suaminya. Ya kan? Ketemu dengan pemucukai. itulah garam Bapak Ibu. Itulah sebuah garam. Mungkin Bapak Ibu sudah saya bertanya, saya banyak persoalan, memang benar kita semua punya persoalan. Kepeduluan ini Bapak Ibu dinilai harganya gak ada nilainya Bapak Ibu. So kalau ada pemimpin yang gak peduli terhadap bawahannya atau pendeta yang gak peduli terhadap jemaatnya. dampak kepeduliannya membuat orang itu ada rasa sifat di Bapak Ibu. Menangkan hatinya apapun bisa kita menangkan Bapak Ibu. Penting sama kita menangkan hati Tuhan, ya kan? Keintiman Tuhan kita menangkan hati Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita gak musilainya terpaut kepada Tuhan terus, jangankan kita mau berdoa Bapak Ibu. Membaca, menurut kita mengenai hal-hal yang orang itu juga malas Bapak Ibu. Sama juga gegaran kita dalam keintiman dengan Tuhan. Roma 11 ayat 36 sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia bagilah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi patokkan Bapak Ibu. Karena kemuliaan Tuhan untuk selama-lamanya. Kemuliaan kita terbatas Bapak Ibu. Sehebat apapun kita ada masanya Bapak Ibu. Ya kan? Tuhan lah untuk selama-lamanya. Maka yang pertama dalam kehidupan kita cek hubungan kita dengan Tuhan. pastikan bahwa Tuhan itu seperti roh api yang menyala-nyala Bapak Ibu. Ya kan? Garam itu memperbaiki. Garam itu susu yang sangat berguna. Yang kedua Bapak Ibu bagaimana supaya kita tidak menyetawar dalam kehidupan kita. Yang kedua hidup menjadi berkat. Ini kembali lagi Bapak Ibu. Dalam Filipi 1 ayat 22 sampai 24 hidup 22 karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup dalam dua ini itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bapak Ibu memberi buah artinya hidup-hidup kita menjadi berkat. Amen. Buah pasti dirasakan manis atau asam Bapak Ibu. Buah yang baik ya kan pasti memberikan cita rasa yang bah yang baik. Kalau ada Bapak Ibu yang melihat orang jualan dan bentuk buah itu buruk jelek apakah Masa Denia untuk membeli? Kalau murah mungkin iya. Mungkin iya. Tanda kutip. Tetapi pasti kita akan melihat bentuknya dulu. Buah ini menarik, buah ini enak, buah ini segar, pasti akan dilihat. Sama dengan kehidupan kita. Kita mengaku anak Tuhan tapi kehidupan kita justru bukan memberi solusi, trouble maker, justru pemecah belah. Justru suka menyebarkan hok, gosip, dan lain sebagainya. Gimana orang mau melihat Bapak Ibu? Buah itu dilihat dulu Bapak Ibu. Buah itu dilihat sedap buah itu dilihat segar dan juga perlu tempatnya. Gak mungkin Bapak Ibu mau ambil buah di tanah kalau misalnya kotor. Gak mungkin Bapak Ibu. Kehidupan kita dilihat orang Bapak Ibu. Kehidupan kita itu seperti terang Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Kalau kita beritakan injil kepada mereka yang di luar kita, apa? Gak ada gunanya Bapak Ibu. susah. Yang ada cuman ada perdebatan di sana. Tetapi kalau kita datang dengan membawa satu hal kita membawa agama kita akan diterima Bapak Ibu. Kenapa? Karena dunia membutuhkan hal seperti itu. Kalau saya datang ke Ibu kemarin dengan tujuan maaf menyampaikan firman Tuhan apakah sebenarnya diterima? Enggak Bapak Ibu. Justru saya diperkenalkan berkali-kali justru diingatkan bagaimana hidup damai dengan semua orang. Hidup saling menghargai. Bapak Ibu kadang-kadang kita melihat sesuatu tapi gak mau terjun langsung itu saja bahaya. Kita hidup hari ini karena keuntungan dikatakan. Kalau kita boleh hadup hari ini kalau keuntungan kalau kita mati tidak keuntungan kalau kita hidup kehidupan kita harusnya menghasilkan buah dan buahnya itu harus tetap Bapak Ibu. Saya boleh katakan saya berkotbah mungkin dari saya mulai masuk estetis sampai saya mati sekalipun tetapi tidak ada hal yang saya tunjukkan karya yang nyata di lapangan orang gak akan ingat Bapak Ibu. Mada Teresa kalau saya ke beberapa sekolah Mada Teresa gini Pak Hendrik katanya karena dilihat kenapa seperti ini waduh dia membalut orang yang terluka hidupnya dia memberikan kepada orang-orang miskin Mada Teresa sudah meninggal tapi namanya terlalu dikenang gilanya hari mau mati meninggalkan apa? Taring Bapak Ibu gajah mati meninggalkan manusia mati nama baik atau nama buruk pastikan kehidupan kita itu seperti ikan dalam akuarium Bapak Ibu dilihat orang gak mudah memang gak mudah jadi orang Kristen apakah Yesus ngomong kau ikut aku hidupmu enak-enak harus menyangkal diri dan juga pikul salib Bapak Ibu baca baik firman Tuhan mengikut Yesus gak enak Bapak Ibu Motius pasal 5 itu di ayat yang ke-8 3 sampai ke-12 ada 10 ucapan berbahagia tapi saya baca bukan ucapan berbahagia disitu berbahagia kamu yang miskin apakah bahagia miskin berbahagia kamu dihina apakah enak dihina di fitnah berbahagia kamu yang murah hati apakah kita orang yang murah hati berbahagia yang memberi daripada menerima Bapak Ibu ke-10 ucapan berbahagia itu bukan bahagia kalau dibaca dengan baik-baik itu ucapan yang konyol kalau logikanya kita enakkah kita dalam miskin Bapak Ibu gak enak Bapak Ibu tapi kalau kita belajar firman Tuhan miskin disini bukan bukan arti miskin dalam arti harta benda orang yang punya kelebihan tapi memposisikan hidupnya miskin Bapak Ibu itu sebenarnya artinya berbahagia orang yang bertugas cita karena orang yang akan dihibur berbahagia orang yang membawa damai Bapak Ibu membawa damai kira enak Bapak Ibu semua Tuhan Yesus mati gak enak cuma menantinya Bapak Ibu Petrus disalib setara ek Bapak Ibu gak ada yang enak kematian murid Tuhan Yesus ke-12 muridnya gak ada yang enak bahkan Yesus mati dengan cara yang tidak enak cara yang tidak manusia Bapak Ibu gak enak Bapak Ibu tapi itu kita berkat saya kalau kata berkat Bapak Ibu bukan seperti saya yang kasih uang kepahitan itu berkat kita harus bayar harga dulu baru kelihatan hasilnya Bapak Ibu ada yang kelihatan ada yang enggak sebagai contoh kita berdoa Bapak Ibu apakah hari itu kita dapat kita dapat hanya ketenangan kekuatan tapi doa yang kita inginkan apakah itu tercapai belum tentu itu butuh proses lagi butuh waktu seandainya kita minta tidak menjadi tua apakah Tuhan kabulkan tidak Bapak Ibu supaya kita tidak awet mudah enggak tapi Tuhan memberikan kekuatan kesehatan bagi kita tua itu pasti tapi ketua dalam keadaan yang sehat itulah Tuhan ada hal yang kita bisa ubah ada hal yang enggak kita ubah dalam kehidupan kita dan yang ketiga Bapak Ibu ini penting sekali hidup dalam komunitas Ibrani 10 ayat 25 janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang tetapi mari kita saling menusati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang semakin giat nah ini Bapak Ibu seperti garam itu kalau saya ambil contoh seperti lirin Bapak Ibu lirin satu Bapak Ibu tidak akan bisa menerangi begitu banyak orang tapi kalau lirin itu banyak itu akan bisa menerangi banyak hal sama dengan hidup dalam komunitas Bapak Ibu gereja tanpa komunitas seperti gereja mati Bapak Ibu gereja yang tidak punya komunitas atau kehidupan kita karena gereja itu berjaya tentang manusia kita secara rohani kita adalah gerejanya Tuhan kalau kita tidak pernah bertumbuh dalam komunitas maka jangan berharap iman kita akan bertumbuh Bapak Ibu karena komunitas itu bukan hanya satu arah Bapak Ibu itu dua arah kita sharing kita bagi hal-hal yang kira mungkin kita sudah dapatkan bahkan yang belum kita dapatkan kalau di Islam sudah ada tanya jawab Bapak Ibu kemarin apa itu pelit apa ciri-ciri orang pelit mungkin orang yang bertanya ragu dengan pemahaman dia ragu dengan ini ada orang yang ahlinya menjawab memang seperti itu kira-kira komunitas Bapak Ibu mereka pulang gak dikasih makan Bapak Ibu ya snack gitu aja mereka pulang-pulang masuk ke tempatnya Bapak Ibu orang Kristen mengatakan kegiatan absolut ada makan gak perlu Bapak Ibu gak perlu Bapak Ibu kenapa Bapak Ibu kita bertemu di satu dan lain sebagai makanya mereka bilang satu orang Muslim dimanapun itu saudara Bapak Ibu kalau kita Pak Hendrik kerja apa dulu saya gak bawa saya gak bawa gereja ke majalah saya bawa Bimas Kristen saya bilang ya kan kalau mereka kerja A langsung berubah pembicaraannya beda Bapak Ibu Muslim ketika bilang saudara gak pedul lagi banyak mau apapun itu bayangin Bapak Ibu gak mudah bagi kita untuk kita menjadi terang yang terang memang gak mudah Bapak Ibu kita sendiri maksudnya wah Bapak Ibu kira mudah menjadi terang di tempat yang sudah terang Bapak Ibu gak mudah Bapak Ibu tapi kita belajar Bapak Ibu dalam kehidupan kita dimanapun kita jangan sampai Senin 1-1 kosong banget Bapak Ibu miliknya komunitas dimanapun baru ditempatkan jujur Bapak Ibu tanpa komunitas gak akan kita ada hari ini di gereja ini Bapak Ibu sudah disampaikan kotba itu berapa kali persen orang bisa bertobat Pak Gembala sampai keminggu lalu saya salah mungkin 3-4 persen ya Bapak Ibu minta ya saya lupa ada berapa persen ya Bapak Ibu komunitas itu suatu hal yang sangat utama Bapak Ibu mula-mulanya gereja berkembang bukan karena ada gereja Bapak Ibu mereka semacam komunitas sel di dalam kehidupannya nah dari hal yang saya sampaikan Bapak Ibu kita lihat sebenarnya garam itu apa sih ini hal yang sangat penting dalam kehidupan kita imamat pasal yang kedua 13 Bapak Ibu dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kebubi garam perhatikan tiap-tiap persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan pada waktu itu zaman Israel karena imamat itu aturan mempersembahkan korban sajian bagi Tuhan bagaimana garam merupakan hal yang wajib kita harus selanjutnya janganlah kalau alaikan garam perjanjian alam perhatikan Bapak Ibu garam itu seperti garam itu kita Yesus ngomong garam bukan hanya garam itu asin enggak Bapak Ibu ketika ngomong garam kamu umat perjanjian Allah Bapak Ibu sebagai Yesus ngomong umat perjanjian Allah yang kedua memang Israel dekat-dekat laut mati di waktu ada laut mati dan sana ada garam Bapak Ibu kalau Yesus di Indonesia mungkin pakai gambaran yang lain tapi ingat garam itu hal yang utama dalam kita mempersembahkan bagi Tuhan dan garam itu perjanjian dengan Allah beserta segala persembahanmu haruslah kau kau persembahkan garam ada tiga kali dalam satu ayat ngomong garam Bapak artinya apa hidup kita harus kita persembahkan buat Tuhan baru kita menjadi garam yang sejati habis garam baru kita menjadi terang bukan terang dulu hidup Bapak Ibu tidak persembahkan buat Tuhan jangan berharap bisa menjadi garam bagi orang lain jangan bisa membuat garam bagi istri dan anak-anak Bapak Ibu Bapak ngomong apa Bapak juga pelakunya kayak gitu kan nah kamu gak boleh begini-begini Bapak itu pelakunya gak bisa Bapak Ibu kita harus persembahkan hidupan kita Ramadha 12 katakan kita harus mempersembahkan hidup yang kudus yang berkenang itulah ibadah yang sejati supaya bukan rutinitas kita tanggai kereja yang kedua Yeskiel pasal yang ke-43 setelah selanjutnya ayat yang ke-23 Yeskiel 43 24 engkau harus membawa kehadapan Tuhan dan imam-imam harus menaburkan garam ke atasnya dan mempersembahkan sebagai korban bakaran bagi Tuhan keharusan Bapak Ibu dan saya menjadi garam bukan menjadi apa namanya digarami Bapak Ibu kita harus mampu memperbaiki hal-hal yang rusak dalam kehidupan rohani seseorang ingat fungsi garam itu memperbaiki Bapak Ibu ini pernyataan dari Pak Tim Suarif bukan dari saya belajar kita membuat kehidupan kita itu memperbaiki orang lain terlebih daripada kita syaratnya apa persembahkan dulu buat Tuhan kalau harus persembahkan hidupnya buat Tuhan maka garam perang itu seperti meledak dalam kehidupannya karena tadi kita kira-kira garam sudah di sini perang itu sudah di sini Bapak Ibu janganlah ramu padam dan lain-lain Tuhan biarlah menyala-nyala itu artinya sudah ada di sini tinggal dipanasin tinggal di silahnya digairahkan tergantung bagaimana Ibu dengan kehidupan dengan Tuhan karena ini hubungan dengan Tuhan Bapak Ibu garam ini hubungan kita dengan Tuhan Amin pusi nama Tuhan saya andang untuk kalian Tuhan boleh maju ke depan